Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Asafiu Bagaimana keberkarian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Dan sehat walafiat Serta dimudahkan segala urusannya Amin Kali ini saya akan memberikan tips Cara memilih baterai Dan membedakan baterai Yang berkualitas baik Dengan baterai yang berkualitas kurang baik Atau bahkan baterai yang berkualitas buruk Mungkin masih ada banyak diantara kita Yang tidak mampu membedakan Apakah baterai yang dibelinya Berkualitas baik atau kurang baik Biasanya untuk mengetahui Baterai yang berkualitas baik atau tidak baik Yaitu dengan menggunakannya terlebih dahulu Setelah dipasang dan digunakan Baru bisa diketahui Apakah baterai yang dibelinya itu Berkualitas seperti apa Mungkin ada beberapa orang yang puas Dengan apa yang dibelinya Mungkin juga ada beberapa orang yang kecewa Dengan apa yang dibelinya Oleh karena itu Saya coba memberikan tips Bagaimana cara memilih baterai Agar bisa mengetahui Baterai yang akan dibeli Kondisinya seperti yang diharapkan Sebelum benar-benar Baterai itu akan dipasang Dan digunakan di HPnya Yang pertama Untuk mengetahui apakah baterai itu berkualitas baik atau kurang baik Yaitu dari kualitas kemasannya Semakin bagus dan baik kerapian kemasannya Maka semakin bagus pula baterai yang akan dibelinya Begitu juga sebaliknya Semakin buruk dan tidak rapi kemasannya Menunjukkan kualitas baterai itu juga Kurang bagus atau kurang baik Kualitasnya Mungkin hal ini jarang diperhatikan Sebagian orang yang akan membeli baterai Tapi Benar-benar ada sebagian baterai Yang kemasannya tidak begitu bagus Atau tidak begitu rapi Dan ternyata memang kualitasnya Di bawah yang kita harapkan Cara yang kedua Untuk mengetahui apakah kualitas baterai itu baik atau kurang baik Yaitu dari ukurannya Ukuran yang dimaksud adalah Ukuran panjangnya Lebarnya Serta tebal baterai itu sendiri Semakin panjang Lebar dan tebal baterai itu Maka semakin baik juga kualitasnya Artinya Litium yang ada di dalamnya itu Semakin banyak dan optimal Mungkin kita bisa menemuin sebagian baterai itu Ada yang lebih kecil dari ukuran baterai yang lainnya Bahkan ada Baterai yang ukurannya itu Lebih pendek Atau lebih kecil dari lebarnya Atau lebih kecil tebalnya Dari baterai-baterai yang standar pada umumnya Itu menunjukkan bahwa kualitas baterai yang ada itu Kurang begitu optimal Jadi baterai yang bagus itu adalah Baterai yang sesuai dengan size atau ukuran yang ada di body board mesinnya Yang ada di body frame Itu menunjukkan bahwa kualitas baterai yang ada di bawah standar atau di bawah kualitas bawaan HP itu sendiri Karena litium di dalamnya otomatis sudah dikurangi Dan kemampuan yang ada di bawah standar atau di bawah kualitas bawaan HP itu sendiri Dan kemampuannya pun akan berbeda dari bawaan HP Bahkan bisa dikatakan Kemampuannya itu bisa jauh berbeda dari bawaan HP Oleh karena itu Kita harus memilih Baterai yang kualitasnya itu Memang sesuai dengan ukuran yang ada di HPnya itu sendiri Yaitu antara panjang, lebar, dan tebalnya Harus sesuai atau setara dengan baterai bawaan HP Karena baterai yang jadi tolak ukur pengukuran ini adalah baterai bawaan HP Dan cara yang ketiga Untuk membedakan apakah baterai itu berkualitas baik atau kurang baik Yaitu dari beratnya Semakin berat baterai itu Bobot baterai itu Semakin baik juga kualitasnya Begitu juga sebaliknya Semakin ringan suatu baterai yang akan dibeli Maka kualitasnya pun akan semakin jelek Maka pilihlah baterai yang bobotnya Itu mantap atau berat Tolak ukur daripada ini semua Tentu saja adalah baterai bawaan HP Yang bisa kita ukur beratnya Dari baterai bawaan HP Dengan baterai yang akan kita beli Kalaupun tidak ada baterai bawaan HP yang untuk mengukurnya Tentu saja kita hanya bisa mengestimasinya Apakah baterai ini beratnya sesuai dengan baterai bawaan HP Atau lebih kurang Seperti baterai bawaan HP Tapi apabila kita membeli baterai itu sendiri Ternyata beratnya jauh berbeda daripada baterai yang lain Atau baterai bawaan HP Tentu saja baterai yang ada itu kualitasnya kurang bagus Terus bagaimana kalau kita membeli baterai lewat online Atau baterai yang tidak bisa kita sentuh baterainya Tentu saja disini kita tidak bisa mengukur Atau membandingkan dengan baterai yang lainnya Dan kita tidak bisa menentukan apakah baterai yang akan kita beli Itu berkualitas baik Atau berkualitas kurang baik Atau bahkan berkualitas buruk Jadi apabila kita membeli baterai itu secara online Kita harus yakin bahwa baterai itu memang berkualitas sesuai yang kita harapkan Agar tidak kecewa di kemudian harinya Paling tidak ketika baterai itu telah sampai dan datang ke tempat kita Baru kita cek apakah baterai itu sesuai dengan yang diharapkan Dengan cara-cara yang telah saya sampaikan tadi Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah bisa mengetahui Cara membedakan baterai yang baik dan kurang baik? Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton